Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedautan rakyat. Salam kedautan rakyat. Lagi-lagi Kang. Habib kribu. Aduh ini. Banyak yang ngomong Kang di komentar. Jangan disebut Habib lagi. Karena perilakunya tidak menunjukkan seorang Habib. Oke, oke, oke. Jadi kribu saja. Oke, kita akan bicaranya kribu saja ya Kang ya. Bahkan saya pernah dapet Kang video tentang si kribu ini Kang. Nanti kita tayangkan. Nah, saya bacakan ya Kang ya. Lantang, anggap Ustadz Abdul Somad sebagai musuh. Kribu, afiliasi Islamnya sesat. Ganggu Pancasila. Satu Kang gitu Kang ya. Kemudian di sini kribu dengan lantang mengatakan. Bila Ustadz Abdul Somad sebagai musuhnya. Satu Kang. Bukan lawan lah Kang. Ini musuh loh Kang. Kribu juga menyebut Bila Ustadz Bahtiar Nasir juga sebagai musuh. Oke. Menurut kribu, mereka memiliki keislaman yang sesat. Mereka merencanakan mengubah Indonesia menjadi negara khilafah. Sehingga hal itu sangat mengganggu keutuhan NKRI. Nah, ini yang luar biasa Kang. Ini gak apa-apa. Jadi, saya teringat gini Kang. Sebelum saya minta pendapat tangan ya. Saya pernah lihat di Youtube Kang. Daging. Dua kiris daging. Kemudian direndam oleh satu kok ya. Atau minuman soda Kang. Dan dalam beberapa jam itu keluar cacingnya. Nah, saya melihat Islam itu harus digitukan Kang. Agar keluar cacingnya Kang. Pendapatkan gimana Kang? Ini yang tepat disebut botol tadi. Oh, botol. Bodoh dan tol. Bagaimana bisa kita melihat, menganggap seorang UAS dan Bahtiar Nasir itu sesat. Mau mengganti Pancasila. Kalau betul, maka Bahtiar Nasir dan Ustadz Abdul Sawad hari ini posisinya sudah ada di penjara. Betul. Itu saja logikan sederhananya. Tidak ada bukti. Tidak ada hal-hal yang bisa menguatkan sehingga kita menyebut mereka adalah anti Pancasila. Atau mau mengganti Pancasila. Justru mereka itu selalu mengedepankan Pancasila sebagai sebuah hasil remuk bersama para The Pawning Father kita. Yang itu harus kita jaga. Kita menjaganya dengan apa? Dengan agama kita masing-masing. Islam dengan menjalankan syariatnya. Kristen dengan menjalankan prinsip-prinsipnya. Dan yang lainnya juga begitu. Kan sangat-sangat sederhana. Jadi ketika Kribo menyebut bahwa ini sesat, maka yang sesat sebenarnya adalah dia. Betul. Kan logikanya begitu. Ketika kita menyebut orang lain memfitnah misalkan. Padahal ternyata tidak. Berarti dia sudah memfitnah dong. Itu satu. Yang kedua kita lihat. Apa sih? Kapasitas apa sih Kribo ngomong gitu? Menyebut musuh-musuh itu kalau levelnya seimbang oke lah boleh lah ya. Ini kan Ustaz Abdul Somad jamaahnya puluhan juta di mana-mana seluruh Indonesia. Saya pengen tahu aja itu Kribo itu jamaahnya berapa orang ya. Mungkin itu tuh yang berkumpul di Cokro TV aja para jamaahnya. Nah Kribo itu kan mengklaim bahwa beliau-beliau ini seperti Ustaz Abdul Somad dan Bahitya Nasir itu juga melanggar Pancasila. Saya nggak ngerti Kang. Di poin mana dilanggarnya Kang? Ketuhanan yang maesah, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Itu ada poin penting sebenarnya di tiga poin di Pancasila. Itu apa sih yang menurut Kang kok sampai memang melanggar itu apa? Ya kalau yang dimaksud si Kribo ini kan sebetulnya beberapa yang dianggap ucapan UAS atau Bahitya Nasir yang menyebut solusi Indonesia ini adalah khilafah. Dia menganggap bahwa frame-nya, frame orang-orang sana gitu ketika mendengar para ulama berbicara solusinya adalah khilafah. Mereka menganggap bahwa Pancasila ini ngaco, nggak bener, harus diganti oleh prinsip-prinsip khilafah. Nah ini yang ngaco. Padahal yang sebenarnya Pancasila sudah itu kan kesepakatan bersama. Itu justru yang harus kita jaga. Tapi khilafah dalam Islam itu adalah sebuah kediscayaan. Itu ada dalam ajaran-ajaran kitab suci kita gitu kan. Jadi pemahaman khilafah ini bukan diartikan untuk mengganti Pancasila. Tapi agar umat-umat Islam ini mengedepankan kaedah-kaedah prinsip-prinsip Islam. Mengedepankan proses-proses yang syarii gitu. Karena kan mudah saja kita bisa lihat bahwa bank-bank yang syarii itu kan faktanya ternyata lebih kuat dihantam badai krisis. Ini apa artinya? Artinya konsep Islam itu memang yang terbaik gitu. Ketika ada bank syariah, apakah kemudian menggantikan bank konvensional? Kan tidak gitu. Nah inilah botolnya orang-orang itu gitu. Dianggapnya mau menggantikan, mau menggantikan. Tidak gitu. Padahal kan mungkin gini Kang. Mungkin maksud si Kribo itu bahwa ingin ngetes mungkin terhadap keimanan orang muslim-muslim yang dia menjadi jamaah. Ustadz Abdul Samad dan Bahca Nasir Kang. Karena bagaimanapun juga ternyata kalau nggak kayak gini dia nggak dapat makan sepertinya Kang. Ya itu tadi. Nggak setinggi itu. Nggak setinggi dia bisa mengetes apa segala macam. Ini hanya pesanan saja. Ini dipesan untuk menyerang Uwaz. Dipesan untuk menyerang Batia Nasir. Nanti dipesan untuk menyerang Anies Baswedan. Ya sudah gitu-gitu aja. Dan mungkin sebetulnya dalam hati yang paling dalam. Di relung hatinya Sikribo, Deni Siregar, Eko Kuntadi dan sebagainya. Mereka itu tidak ada kebencian terhadap Islam. Tidak ada kebencian terhadap para ulama. Terhadap Uwaz segala macam. Terus kenapa mereka menyudutkan terus? Ya itu pekerjaan dia. Nah, sahabat SJ Channel, perhatikan ya. Ketika seseorang memiliki pekerjaan seperti itu, nggak peduli ya Kang ya haram halalnya. Yang penting mereka mendapatkan nafkah dengan menyudutkan orang. Apalagi ya Kang ya. Kita banyak tahu kan ulama-ulama yang diserang itu, kan katanya dibilang. Darah ulama itu racun ya Kang ya. Mungkin Keribok belum kena ya racunnya. Oke Kang, menurut Kang kalau melihat dari sisi buzzer atau influencer negatif ini, pekerjaan ini apa yang harus dilakukan oleh para sahabat channel ini Kang? Berkaitan dengan framing terus negatif. Tadi Kang udah bilang, oh ini sebarkanlah dari jutaan. Nah, ada nggak kira-kira bahwa untuk meng-counter pemikiran terus yang seperti ini, gimana Kang? Ini kan tadi kan di video sebelumnya kan saya sudah bilang, untuk menghadapi yang begini-begini, tugas kita sebagai rakyat adalah meng-counter itu. Itu menyebarkannya dan segala macam. Tapi, situasi seperti ini kalau terus menerus terjadi, maka inilah yang disebut dengan polarisasi. Dan polarisasi ini pas capi press kemarin terus nyambung sampai sekarang. Meskipun Prabowo-Sandiaga Uno sudah nyebrang ke kolamnya Jokowi. Nah, artinya persoalan besar ini tidak bisa diselesaikan di bawah. Kita pasti akan kesulitan melakukan rekonsiliasi. Bisa saja, satu dua, seperti yang saya lakukan tempoh hari dengan Bang Nul, dari Ganjar Mania, dari Ganjar Pranowo Mania, yang sebelumnya Jokowi Mania. Kita mencapai berbagai kesepakatan. Tapi kan itu baru dengan Noel saja. Bagaimana dengan si ini yang tadi termasuk si Kribo dan segala macamnya ini? Kemungkinan besarnya malah mereka menutup diri gitu. Ngapain sih rekonsiliasi segala macam? Kan saya mau kerja. Kan bisa jadi begitu. Jadi, ini PR terbesar presiden. Harusnya Pak Jokowi mampu meredam itu. Harusnya Pak Jokowi mampu membungka mah Cokro TV CS gitu. Agar tidak terus-menerus memecah belah umat. Kalau tidak mampu Pak Jokowi, artinya presiden berikutnya yang harus mampu. Berarti harapan kita memang muncul presiden yang berkeadilan. Sesuai dengan Pancasila ya Kang ya. Supaya nanti orang-orang yang sangat yang kribo ini agar bisa mendapatkan pelajaran dari buah pekerjaannya ya Kang. Kesempurnaan milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengklaim agama manapun, apapun, saya yang paling benar nggak ada. Karena semua agama yang ada pada kita ini, semua persepsi manusia. Jadi kalau persepsi sesama relatif, nggak usah saling bermusuhan. Nggak usah merasa yang paling suci. Terus nggak usah keluar-keluar saya mau jihad. Bela agama. Yang Anda bela itu belum tentu benar. Sampai jumpa. Nah, sebelum 20 tahun kita diambil, diminta pulang. Ya, mari kita sempatkan untuk datang ke Baitullah. Alhamdulillah, semua sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Ya, kami merasa puas, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya. Alhamdulillah, perfect. Ya, Alhamdulillah, sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua jamaah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton